Nyangkut ya Gue tau lu nyangkut kan Ngaku lu Gue udah bilangin apa Segala macem Lu kagak mau denger sih Oke guys tapi disini gue bakalan ngasih tau kalian Bahwa planning ke depan bagaimana Agar kalian tuh ya minimal sedikit subscriber gue Agak terjaga mentalnya Dan kondisinya juga baik-baik Dengan kondisi market yang sekarang Yang tidak ada kejelasan Mau naik atau mau turun Semua dipengaruhi karena Banyak perihal gitu kan Dan mungkin di video ini gue bakalan sharing Perihal-perihal apa aja sih sebenernya Yang bakalan mempengaruhi market Sehingga kemungkinan besar Di secara analisa gue Kemungkinan besar Itu trennya akan turun Oke Makanya gue pasang bear gitu kan Ya Tapi setidaknya Ini harus gue sampaikan juga kepada kalian Oke Tapi berbeda dengan Segi chart gitu kan Kalau chart Memang mungkin dia bakalan sistem bulis Bisa menuju ke 45 dan 46 Tapi Dengan keadaan Apa namanya Dengan keadaan makro global gitu kan Jadi sehingga Itulah yang membuat kayak Bentar nih Gimana nih market-market Aduh mau turun Mau apa segala macem gitu kan Mau naik Mau turun Kita bener-bener gak tau sama sekali Tapi Gue bakalan sedikit sharing ke kalian Apa aja sih sebenernya Yang kita harus Perhatikan lebih baik-baik Bersama ke depannya Oke Simak terus video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Akai Waduh 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 Gimana kabar kalian Gue harap sehat selalu ya Fit fun pastinya Dan enjoy mental kalian Gue harap masih aman Dan tetap semangat Untuk mencari nafkah Oke Dan Buat kalian yang baru bergabung Di channel gue Jadi channel gue Tual channel Dimana kalian bisa dapetin update news Terbaru mengenai dunia cryptocurrency Dan Kamu juga bisa Banyak-banyak Banyak-banyak belajar Perihal sudut pandang Pola pikir Pelatihan mental Dan pastinya Gue selalu Ngingetin kalian Agar Eh-eh-eh-eh-eh Jangan FOMO Eh-eh-eh-eh-eh Jangan raku Gue pasti selalu Ngingetin ke kalian Oke Jadi pastikan kalian Tekan tombol subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar kamu dapetin update news Terbaru Dan Gecep-gecep-gecep banget Gitu kan Dan kalau kalian lihat Di layar handphone kalian Gue ngadain giveaway Menuju 50 ribu subscriber Ya Yaitu hadiahnya 10 juta rupiah Untuk 5 orang pemenang Jadi masing-masing Gue bakalan bagiin ke kalian 2 juta rupiah Syaratnya gampang banget Tinggal follow instagram gue Dan subscribe channel gue Dan tinggalkan Kolom jejak Apa? Tinggalkan komentar Di kolom jejak Oke? Easy 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 Oke Gimana sih bang Sebenarnya Planning Kedepannya Perihal market Cryptocurrency ini Jadi kalau misalkan Kita perhatikan Memang dia Benar-benar Koreksi Dari harga 45 Kemarin terakhir Menuju sekarang 41 Makanya penurunannya Itu 4,74% Itu dari Segi bitcoin sendiri Tapi kalau misalkan Di segi ethereum Sendiri Yang gue lihat Di chartnya Itu memang Sudah ada Parwells Yang membuang barang Dalam artian Parwellsnya itu Udah kayak Dia kayak udah tau Kayaknya bakalan turun Segala macem Dan bener apa yang terjadi Mereka langsung buang barang Kayak Udah take profit Segala macem Kabur lah bahasanya Keluar dari market dulu Habis itu Tinggal menunggu Koreksi dimana Segala macem Nanti mereka pasang lagi Memang Kalau kalian harus Sudah memiliki Mental-mental Parwells Kalian pasti bakalan Tau dimana Titik-titik Sebenernya gitu Oke Tapi kalau misalkan Kita lihat Daripada segi Sektornya itu sendiri Memang kalau sektor Meme itu juga Kan kebanyakan nih Subscriber gue Dan temen-temen yang Para views gue itu kan Kebanyakan kan Memang anak-anak Meme gitu Anak-anak micin gitu kan Nah Kalau misalkan kita lihat Di sini Meme token itu Sudah mengalami Penurunan 2,94% Dari itu Dogecoin Shiba Inu Yoshi Akita Baby Doge Shinja Shiba Doge Tapi yang lagi naik Itu adalah Setama dan Fag Wah Keren banget ya Gue belum melihat Fag nih di akun gue Nah Sip Toro yang baru-baru Wah keren juga nih Sip Toro ya Naik juga ya Seperti itu Dan Yap Di sini Kayak Calis aja Pete Safe Moon Wah Ini BNB Back Turun guys Nah disini ada Siapa nih yang pegang Si Aksi Inu Kayaknya cuan banyak Oke jadi Gue lupa Oke nah Sekarang sebenarnya Kalau misalkan ditanya Bang-bang Gimana nih Waktunya nyerok Nggak apa enggak nih Gue bilang Jangan dulu Karena sabar Kalau misalkan Daripada Segi Sipa Inu sendiri Jangan masuk dulu Sekarang gitu kan Nunggu di harga 22 gitu kan Habis itu mungkin Atau harga 20 Kalau misalkan Kalian minggu kemarin nih Anak-anak Waktu hari Kamis Satu hari Jumat tuh Wah Gila itu Keren banget Diskon meriah-meriah Baby Doge juga Kan kebanyakan Kalau kalian mau beli token itu Kalian masuk disini Pilih misalkan Yang paling atas gitu kan Nah pilih aja tuh Dogecoin Siba Karena itu kan Kalian bisa tau nih Kapasitasnya sebenarnya Itu adalah Kayak dari segi supply Apalah segala macem gitu Kalau gue sih Dari Token meme ini Gue sudah beli Minimal itu Di 30 token Disini Minimal Apalagi kalau misalkan Token-token baru Rilis gitu kan Ya pasti gue beli Setidaknya gue beli Berapa Berapa dolar Seperti itu Tapi kalau misalkan Ditanya Bang bang masuk gak Sabar dulu Jangan Jangan buru-buru Tapi kalau misalkan Buat anak-anak trading Ya otomatis Kalian Ini bukan di token micin ya Di Apa namanya Di token-token yang sini nih Token-token senior lah Bahasanya gitu kan Nah kalau kalian mau masuk Ya otomatis Gue secara pribadi Ini gue bukan menganjurkan ya Ini gue pasang bear Gitu kan Dari kemarin sih Gitu gue pasang bear Nah karena memang gue Gitu tapi kalau misalkan Memang dari segi statistiknya Dari chartnya sendiri Sebenarnya itu menimbul Menunjukkan untuk Mengalami kenaikan Tapi yang jadi Persoalnya kan pertama Ada Invasi Rusia ke Ukraina Itu yang pertama Belum lagi The Fed kemarin Tadi malam Jam 10 malam Gitu kan Dan gue juga Lihat Kayak Ya gak terlalu penting Banget sih gitu Dia cuma kayak Apa namanya Sesi tanya jawab Gitu Tapi memang dia sudah Membilang bahwa The Fed ini Bakalan menaikkan Suku bunga Dengan soft Dengan halus Gitu kan Seperti itu Nah Tapi untuk Daya impactnya Sebenernya adalah Mungkin market Kayak Waduh gawat juga nih Karena memang Semua stok Komoditi Itu bener-bener Hancur guys Jadi Bukan Gimana ya Jadi Kalau misalkan Ini sebenarnya bukan Gue takut-takutin ya Cuman gue ngomong Seperti apa yang Fakta yang gue Harus bilang ke kalian Agar Kalian sebenarnya Sudah bisa Menyiapkan mental Kalian itu dulu Belum lagi keuangan Kalian Dan makanya Mungkin orang-orang Yang masuk dalam Dunia cryptocurrency Yang memakai uang Yang bener-bener Dibutuhkan Jangka waktu Dekat Wah mungkin Stress banget Gitu kan Apalagi kalau misalkan Pakai uang pinjol Pakai Uang kredit lah Apalah segala macam Wah kalian pasti Pasti bakalan stress sih Gitu kan Tapi makanya Gue selalu menyarankan Kalian bahwa Ingat Minimal kalian tuh Masuk pakai uang dingin Gitu kan Gak usah banyak-banyak 50 ribu 100 ribu 200 Misalkan kalian dikasih Uang jajan 10 ribu 20 ribu Tabung Beberapa hari Habis itu udah cukup 100 ribu Masukin Ke wallet kalian Gitu sih sebenarnya Gitu Jadi jangan pernah Itu kalau misalkan Bermain Bermain kayak duit receh Gitu kan Tapi kalau misalkan Kalian sudah kerja Terus memang Kalian sudah mengatur Keuangan Gue kan sebenarnya Pembahasan keuangan Dulu sebenarnya Channel gue tuh Pembahasan keuangan Awal-awalnya Dan pembahasan youtube Cara menjadi youtuber Gitu kan Awal-awal Makanya kalau dalam dunia Keuangan tuh Gue bener-bener Udah mendalami Karena memang gue Basicnya kerja Di bagian keuangan Gitu Seperti itu Jadi kalau misalkan Kalian sudah memakai 30-20-10 Dalam dunia keuangan Finansial kalian Minimal ya Jadi kebutuhan kalian Pakai 30-20 Untuk dana darurat Dan 10 Untuk akumulasi Apa yang kalian Dana-dana Investment Gitu kan 10% itu Jadi kalau misalkan Kalian punya gaji Yaudah Misalkan gaji 5 juta Nah 10% buat masukin Di cryptocurrency Atau di saham Obligasi Atau di stok Komoditi yang lainnya Gitu kan Nah 20% nya itu Siapin buat Dana darurat kalian Nah kalau misalkan Kejadian kayak Invasi Rusia Eh Rusia dan Ukraina Atau Di Indonesia Kena dampak Segala macam Semua barang-barang Naik Apalagi kita udah tau Bersama minyak aja Udah naik Itu udah merontak-rontak Segala macam kan Karena kenapa ya Mama udah teriak-teriak Ngoce-ngoce di dapur Gimana sih pemerintah Kayak gini Tapi kita yang kayak Diomelin gitu Ngerasa gak sih kalian Kalo gue sih gitu Gue lihat emak gue tuh Kayak Yaudah ma Ngomelnya jangan kita Ngomelnya tuh Dimana kek gitu Seperti itu guys Jadi kalau misalkan Kalian tanya Bang untuk sekarang Kondisi masuk Dalam dunia market sekarang Masih oke gak Oke aja Kalau misalkan kalian Mau cicil sebenernya Oke Makanya gue selalu Ngingetin kalian Jangan pernah All in Di dalam dunia cryptocurrency Ini tuh bukan judi Ini bukan apa Segala macam Ini tuh kalian membeli aset Aset yang harus Dipertimbangkan Kalo naik sekian Turun sekian Kalian bener-bener Harus mengatur Manajemen keuangannya Guys Serius gitu Kalo kalian nyangkutnya Berapa-berapa Nanti kalian akumulasikan Di profit Kedepannya Gitu Jadi gak sembrono 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 Waduh Ah gitu aja Pembahasan kita kali ini Tapi semoga Gak bermanfaat Buat kalian sih Sebenernya gitu kan Karena gue merasa Bener-bener harus Mendampingi Para pemula Masuk dalam dunia Cryptocurrency Seperti itu Oke gitu aja Pembahasan kita kali ini Dan sebelum kalian Close video ini Tekan tombol subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar kamu gak Ketinggalan berita Terupdate Terupdate Daripada channel Gue Dan pastikan Sebelum kalian Close video ini Titip salam dulu Sama keluarga kalian Dan dapet salam dari gue Akay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh